Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya di hari ini mudah-mudahan kalian tetap semangat tetap ceria dan sehat selama ada di rumah anak-anakku sekalian Bavi ingatkan lagi jangan lelah ya kita belajar lewat daring atau lewat virtual seperti ini mudah-mudahan tetap kami guru-guru bisa memberikan materi yang terbaik untuk kalian dan tetap patuh dengan orang tua hari ini Bavi akan mengajak kalian belajar bersama di pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menelaah informasi penting dari buku bacaan sebelum pembelajaran kita mulai seperti biasa mari kita kirimkan barokal fatihah kepada cujungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. bersama sahabat kepada saya Abdul Qadil Jailani kepada saya Hasim Asari kepada pejuang pendiri YLP IK kepada para orang tua murid serta guru yang berjuang bersama-sama dalam mencapai pendidikan yang optimal ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. wa'ala alihi wa'aswajihi wa'ad-duryatihi wa'ahlil ba'itil kirom ilah hadratin Syekh Abdul Qadil Jailani ilah hadratin Syekh Hasim Asari ilah mu'aziz ta'limiyah kebun sari wa'asatidina wa'atalamidina wa'walidina al-fatihah a'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi rabbil alamin arrohmanirrohim maliki yaumiddin iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ihadina swiratul mustaqim swiratul ladhina an'amta alayhim wairil ma'udubi alayhim wairil ma'udubi alayhim walabbalin amin bismillahirrohmanirrohim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wajialani minasulihin kita lanjutkan dengan salawat nariya ya Allahumma salli solatan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadin iladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tuhnalu bihil rohaibu wa husnul hawatimi wa yustaz kal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sohbihi wa sohbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin biadati kulli maklumin baik baik mudah-mudahan kita dapat barokahnya solawat dan pembacaan alfateka sehingga kembali ke kita menjadi ilmu yang manfaat barokah amin ya robbal alamin baik sebelum kita belajar kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi ide pokok kalimat utama dan kalimat penjelas pada bacaan yang kedua siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan tidak efektif yang ketiga siswa mampu mengidentifikasi kata baku pada bacaan dan yang keempat siswa mampu menganalisa informasi penting dalam sebuah bacaan dengan benar baik anak-anak hari ini kita akan belajar tentang yang pertama informasi penting dengan aspek 5W plus 1H yang kedua adalah kalimat efektif dan yang ketiga adalah kata baku informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal informasi penting dapat kita peroleh dengan menerapkan aspek 5W plus 1H apa itu? fungsi aspek kata tanya yang dimaksud tadi 5W 1H yang pertama yaitu what atau apa berkaitan dengan peristiwa yang terjadi yang kedua where di mana berkaitan dengan tempat di mana peristiwa terjadi yang ketiga when kapan berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi yang keempat who siapa berkaitan dengan pelaku peristiwa yang kelima why mengapa berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa dan yang terakhir how atau bagaimana berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa ini yang kita katakan dengan 5W plus 1H atau di bahasa Indonesia kita singkat dengan adik simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana oke, kita lanjut cara menemukan informasi penting dengan kata tanya membaca, yang pertama adalah membaca teks secara utuh dengan cermat yang kedua, buat pertanyaan menggunakan kata tanya adik simba tadi atau 5W plus 1H sesuai dengan teks bacaan yang ketiga, cari jawaban pada pertanyaan tersebut yang pertama tadi apa, membaca secara utuh dan cermat jadi tidak boleh kita membaca sepenggal-sepenggal yang kedua, kita harus membuat pertanyaan dengan 5 kata tanya tadi 6 kata tanya ya, 5W 1H yang ketiga, setelah kita membuat pertanyaan kita harus cari jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat dan yang terakhir, gunakan jawaban yang sudah kalian temukan sebagai informasi penting dalam bacaan tersebut contohnya seperti ini peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 membawa perubahan mendasar bagi kehidupan rakyat nah, kira-kira informasi penting apa yang ada dalam bacaan tersebut yuk kita simak informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa jadi, kata tanya yang tepat adalah kapan? bisa kita buat pertanyaan kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kita temukan jawabannya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 contoh yang kedua dengan judul Jaga Kesehatan Selama Pandemi Simak Cara Mencegah Penularan COVID-19 selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung kita harus melakukan cara pencegahan penularan penyakit COVID-19 pencegahan penularan virus penyebab COVID-19 harus dilakukan supaya pasien penyakit ini tidak semakin banyak selain itu vaksin penyakit ini masih dikembangkan sehingga semua orang beresiko tertular virus penyebab COVID-19 ada beberapa cara yang bisa dilakukan dengan mencegah penularan COVID-19 yang pertama selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik yang kedua selalu menggunakan masker dengan tepat sesuai himboan WHO saat berada di tempat umum yang ketiga selalu menjaga jarak minimal 1 sampai 2 meter dan menghindari berkerumun saat berada di tempat umum dan yang keempat menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta hanya keluar rumah atau tempat umum jika diperlukan cara mencegah penularan COVID-19 harus diterapkan oleh siapa saja dimana saja mulai dari membiasakan diri saat di rumah hingga saat berada di tempat umum dari bacaan tersebut kita bisa membuat sebuah pertanyaan menggunakan kata tanya adik simba tadi ya judulnya jaga kesehatan selama pandemi simak cara mencegah penularan COVID-19 yang pertama adik simba adalah pertanyaannya apa kita lihat disitu apa informasi yang disampaikan dalam teks jawabannya adalah cara mencegah penularan COVID-19 yang kedua dimana dimana cara mencegah penularan COVID-19 diterapkan jawabannya di rumah maupun di tempat umum yang ketiga kapan kita harus mencegah penularan COVID-19 selama masa pandemi masih berlangsung yang keempat siapa yang harus mencegah penularan COVID-19 jawabannya semua orang karena siapa saja beresiko tertular yang kelima mengapa harus mencegah penularan COVID-19 jawabannya agar tidak semakin banyak yang sakit dan kena virus dan karena vaksin masih dikembangkan dan yang terakhir bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 mencuci tangan memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta pola hidup bersih dan sehat ini cara mencari informasi penting dengan menggunakan peta konsep atau peta pikiran jadi setiap pertanyaannya kita buat peta konsep pertanyaan serta jawabannya sehingga dari jawaban yang sudah kalian temukan akan kita jadikan satu sebuah informasi penting dan bisa kita rangkai menjadi satu kesimpulan dari sebuah bacaan oke kita lanjut ya nak sekarang kita belajar tentang kalimat efektif apa kalimat efektif itu? kalimat efektif yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia adalah yang tercantum dalam PUEBI Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan yaitu S atau subjek termasuk di dalamnya yaitu kata ganti orang hewan, benda, atau tumbuhan P atau predikat adalah tindakan subjek O objek adalah sesuatu atau benda K keterangan disini yang dimaksud keterangannya adalah bisa keterangan tempat keterangan waktu atau keterangan keadaan dimana, kapan, dan bagaimana syarat kalimat efektif yang pertama yaitu sesuai dengan EYD apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan jadi kita kadang itu setiap tahun atau setiap generasi berbeda Ejaan karena itu ada yang menyempurnakan Ejaan itu sendiri menggunakan Ejaan tanda baca dan susunan kalimat yang sistematis atau SPUK SPUK yang tadi subjek, predikat, objek, dan keterangan yang kedua bahasa tidak bertele-tele tidak banyak menghamburkan kata usahakan lebih ringkas agar mudah dipahami dan yang ketiga tidak ambigu kalimat yang digunakan jelas dan tidak menimbulkan keraguan bagi pembacanya sekarang masuk ke contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif Bu Evi punya kalimat yang pertama Fitri sangat giat belajar demi untuk ujian sekolah nah kita bawa ke kalimat efektif jadinya bagaimana Fitri giat belajar untuk ujian jadi di kalimat yang pertama itu tidak menunjukkan kalimat efektif karena apa? karena bahasanya bertili-tili atau rumit yang kedua Diana mengiris dan memotong sayuran wortel dengan cepat sekali kalimat efektifnya bagaimana? menjadi Diana memotong wortel dengan cepat dan kalimat efektif yang ketiga kalimat yang tidak efektif ketiga contohnya semut adalah serangga yang suka makan gula karena manis dan semut suka makan makanan yang manis kalimat efektifnya menjadi semut adalah serangga yang menyukai makanan manis termasuk gula jadi lebih singkat dan tidak terlalu banyak bahasa yang tidak sesuai karena akan membuat ambigu tidak menimbulkan arti yang pas sekarang kita akan belajar yaitu kata baku informasi pada suatu teks sebaiknya menggunakan kata baku kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaedah bahasa yang telah ditentukan dengan bersumber pada KBBI apa KBBI itu? yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia kata baku digunakan dalam acara resmi sedangkan kata tidak baku untuk bahasa sehari-hari nah contoh sekarang Mbak Evie punya contoh kita cari ya ada dua kata aktivitas yang satu pakai V dan yang satu pakai F manakah yang termasuk kata baku? kita buktikan tadaaa oke aktivitas yang pakai V berikutnya punya kata praktik dan praktek mana yang termasuk kata baku? tadaaa yang praktek pakai E ya berikutnya yaitu ada kata cabe dan cabai mana yang sesuai dengan kata baku bahasa Indonesia? oke cabai berikutnya ada jadwal dan jadwal mana yang sesuai? e e yang jadwal pakai B oke mudah-mudahan kalian semakin paham ya nak baik kita sudah di akhir pembelajaran maka kita simpulkan pembelajaran pada hari ini yang pertama informasi penting adalah sekumpulan fakta yang mengambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal yang kedua cara mencari informasi penting dengan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H atau adik simba yang ketiga yang ketiga dalam menyimpulkan informasi penting dalam suatu bacaan harus menggunakan kalimat efektif dan kata baku agar mudah dimengerti oleh orang lain baik anak-anak Bu Evi sudah di penghujung pembelajaran mudah-mudahan apa yang Bu Evi sampaikan hari ini bisa kalian mengerti bisa kalian terapkan sehari-hari bisa untuk bekal kalian dalam menempuh ke pendidikan atau materi yang berikutnya sebelum Bu Evi akhiri Bu Evi tetap disini akan menyampaikan pesan yang pertama utamakan disiplin waktu baik dalam hal ibadah belajar dan membantu orang tua dan yang kedua belajar sungguh-sungguh supaya mencapai hasil yang maksimal dan yang ketiga jaga kesehatan dan rutin berolahraga karena kita masih dalam kondisi pandemi sebelum Bu Evi akhiri pembelajaran pada pagi hari ini mari kita membaca doa kafaratul majelis untuk memenutup pembelajaran pagi hari ini sebelumnya kita baca hamdallah dulu ya nak Alhamdulillahirrobilalamin kita baca doa kafaratul majelis Bismillahirrohmanirrohim Subhanaka Allahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya mudah-mudahan yang Bu Evi sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan Bu Evi akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh